Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Radio Horror Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun twitter yang bernama Ad Literasi Horror Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu kisah yang berjudul Mupeng Busun Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun twitter yang bernama Ad Literasi Horror Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu kisah yang berjudul Patok Kuburan Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini Kisah ini direkonstruksi dari penuturan Soekarno, salah satu kawan kuliahku dulu Dia tinggal di sebuah desa di wilayah Kabupaten S Kala itu desanya belum banyak berpenghuni Rumahnya di pinggir jalan utama penghubung dua kabupaten Lalu lintas pun tergolong sepi Sebagian besar warga masih sangat tergantung pada transportasi umum untuk berpergian Seperti bis antar kota dan angkutan desa Seperti rasimnya warga yang tinggal di pinggir jalan raya Orang tua Soekarno membuka usaha warung makan Kebanyakan pelanggan adalah sopir angkutan desa Maupun truk yang singgah untuk makan dan mengasuh sejenak sembari ngopi Warung itu buka sejak pagi hingga sore Tapi hari itu warung tutup lebih sore Karena kebetulan ada beberapa sopir dan kernetnya yang masih singgah Mereka adalah sopir truk yang membawa barang dari luar provinsi menuju provinsi lain Kabupaten S jadi tempat singgah yang pas karena berada di tengah-tengah rute perjalanan Setidaknya sopir-sopir itu harus menemukan perjalanan kurang lebih setengah hari lagi untuk sampai ditujuan Sudah banyak yang habis pak makanannya? Tanya seorang sopir pada pak pujo Si pemilik warung Iya mas Biasanya emang sore kini sudah tutup Ini kebetulan ada sampian semua Mungkin mau dilarisi semua dagangannya yang masih ada Jawab pak pujo sambil tersenyum Iya pak Sebentar lagi Paling kami jalan Itu teman-teman saya Lagi betulin ban yang bocor Jawab si sopir Lebih baik Nunggu habis marib saja mas Baru jalan lagi Saran pak pujo Selain pak pujo Di warung ada Soekarno dan dua kakaknya Ada pun bu pujo sendiri Sudah di rumah sejak habis asar Warung itu memang terpisah jarak Sekitar 500 meter dari tempat tinggal pak pujo dan keluarganya Warung itu dulu adalah rumah almarhum orang tua pak pujo Yang kemudian disulap jadi tempat usaha Tidak seberapa besar Tapi lahan di samping warung itu Cukup luas untuk menampung sekitar tiga atau empat truk Kadang-kadang pak pujo dan anaknya juga menginap di warung itu No Kamu pulang sekarang Sekalian ke rumah pade kiyadi Bawah ini Kata pak pujo kepada Soekarno Sembari menyerahkan bungkusan berisi makanan Pade kiyadi masih kerabat pak pujo Orang tua itu tinggal sendirian di sebuah rumah tidak jauh dari warung Rumah itu sebenarnya berada di antara warung dan rumah pak pujo Tapi lokasinya menjauhi jalan raya Soekarno harus belok ke barat Berjalan melewati beberapa petak sawah dan kebun kelapa untuk sampai disana Ada beberapa rumah disitu Rumah pade kiyadi yang paling besar Iya pak Saya kesana sekarang saja Kata Soekarno pada bapaknya Dari sana Langsung pulang lu yoh Jawab pak pujo mengingatkan anaknya itu Soekarno pun berangkat Sedangkan kedua kakaknya membantu ayahnya beres-beres di warung Dasar memang Soekarno ini agak bendel Habis dari rumah pak di kiyadi Dia tidak segera pulang Melainkan terus masuk ke sisi barat kampung Menuju rumah temannya Rianto Kedua remaja itu lalu menuju ke tengah area persawahan Berburu burung gemak Yang populasinya masih banyak Namun Agaknya sore itu keduanya sedang apes Sudah beberapa kali mengintai Tidak satupun burung tertangkap Akhirnya mereka pulang Karena hari sudah malam Keduanya berpisah di pertigaan jalan desa Soekarno mengambil jalan pintas Terus melewati jalan kecil tak jauh dari kebun kelapa Jalan itu berujung di pinggir sungai kecil tak jauh dari belakang rumahnya Sambil berjalan dia membayangkan Pasti di rumah akan dimarahi orang tuanya Seperti hari-hari sebelumnya Ah Pasti sama seperti kemarin Yang penting Besok bantu-bantu di warung Pasti bapak tidak marah lagi Gumamnya Baru sebentar dia melamun Tiba-tiba dari arah kiri dia berjalan Muncul sosok putih dari balik rimbun pohon lam toro Yang banyak tumbuh di sepanjang jalan itu Soekarno yang refleks melirik ke arah datangnya sosok itu Dibuat kaget bukan kepala Dilihatnya wujud seperti manusia berambut kusut panjang Menutupi wajahnya Tapi wujudnya hanya sebatas perut ke atas tanpa tangan Sedangkan ke bawah seperti berbentuk asap tipis tembus pandang Tubuh Soekarno pun langsung kaku Lidahnya kelup Sulit mengeluarkan suara Hanya nafasnya yang terengah-engah berpacu dengan degup jantungnya Bahkan saat sosok itu melayang pelan ke arahnya Hingga bertabrakan menembus tubuhnya yang membatu Wush, mengempas diiringi suara cekikikan Ya baru itu seumur-umur Aku merasa merinding dia di jempol kaki Sampai ubun-ubun Masih merinding kalau ingat sekarang Katanya saat menceritakan kisah itu padaku Menurutnya setelah menabrak tubuhnya Sosok itu terus melayang menuju persawahan Lalu hilang dibalik belukar Yang tumbuh membatasi areal sawah dengan sungai saluran irigasi Di seberang sungai itu Ada tegalan yang langsung berbatasan dengan alas jati Aku langsung lari sekenceng-kencengnya Agar cepat sampai rumah Untung tidak kulihat wajahnya Atau mungkin memang tidak punya wajah Yang dipikiranku Hanya bagaimana cepat menjauhi tempat itu Katanya Sampai di rumah Soekarno langsung menceritakan kejadian itu Kepada kakaknya Bapaknya rupanya belum pulang Sedangkan ibunya sudah tidur Karena memang sejak sore tadi kurang sehat Makanya Jangan suka menyebelikan nasihat bapak Kata kakaknya itu Tapi beneran nih mas Aku takut diikuti sampai kemari Malam ini Aku tidur di kamarmu ya mas Kata Soekarno merengek ke kakaknya Ya sudah Kita tunggu bapak pulang dulu saja Jawab kakaknya Soekarno sedikit lega Meski dia tahu Kakaknya itu juga gunda Mendengar ceritanya Tapi dia sendiri masih ngeri Pikirannya dibayangi sosok menyeramkan Yang dilihatnya Hatinya tidak tentram Was-was mengawasi sekeliling Hampir tengah malam Pak Pujo sampai di rumah Soekarno dan kakaknya masih berada di ruang tengah Tiduran beralaskan tikar Sambil menonton TV Pak Pujo tidak segera masuk rumah Tapi memanggil dari luar Sambil mengetuk pintu Wah Kenapa ini pak Kok bajunya kotor sekali Seperti kena darah Tanya Suryadi yang menyongsong Bapaknya di depan pintu Bapak habis nolong orang kecelakaan Sekarang ambilkan baju Dan handuk di belakang Bapak mau bersih-bersih Di jeding luar Kata Pak Pujo Pada anaknya itu Soekarno yang ikut keluar Bergegas mengambil baju Dan handuk Ada siapa tono Tanya Bu Pujo saat melihat anaknya Mencari baju di lemari Rupanya dia terbangun Setelah tertidur sejak sore tadi Karena masuk hangin Bapak Bu Baru pulang Minta diambilkan baju Kotor Kena darah Habis nolongin orang kecelakaan Jawab Soekarno Oh Ya sudah Segera ambilkan Ibu Tak bikin minum buat bapak Kata Bu Pujo Nyali Soekarno Sebenarnya langsung ciut Begitu mendengar Kata kecelakaan Apalagi melihat Noda bekas darah Yang cukup banyak Di baju bapaknya Baru tadi Dia bertemu Medi Sekarang harus melihat Lagi hal menyeramkan Setelah memberikan Pakaian dan handuk Kepada bapaknya Soekarno Kembali masuk rumah Bapaknya melarang Dia dan kakaknya Ikut keluar rumah Kalian temani saja Ibumu Bapak nanti pergi lagi sebentar Jangan dikunci pintunya Perintah Pak Pujo Pada anaknya Tidak berapa lama Terdengar suara motor Pak Pujo Perlahan menjauh Loh Kemana lagi itu Bapakmu no Tanya Bu Pujo Tadi katanya Pergi sebentar bu Jawab Soekarno Bu Pujo Hanya bisa menduga-nduga Kemana suaminya pergi Memang benar Tidak lama kemudian Suara motor Pak Pujo Kembali terdengar Memasuki halaman Dia lalu Masuk rumah Dari mana Kok pergi lagi Tanya Bu Pujo Buang baju Kena darah Tadi ada kecelakaan Bu Gak jauh dari rumah Kang Kiyo Katanya sambil duduk Didekat istrinya Lah Siapa Pak yang kecelakaan Tabrakan Tanya Bu Pujo Penasaran Kedua anaknya Juga ikut mendengarkan Menunggu cerita Dari bapak mereka Itu jauh Suaminya bekerja Di pabrik jamu Di kabupaten lain Sedangkan Suryani sendiri Ikut bantu-bantu Bapaknya Berjualan di warung Selain suaminya Di rumah itu Juga tinggal Adik iparnya Yang masih sekolah Semayak Setelah mengantar Suryani Pak Pujo Bergegas pulang Setelah tikungan Batas desa Dia melihat Beberapa warga Di pinggir jalan raya Dia pun segera Menghampiri kerumunan itu Ternyata Ada kecelakaan Laki-laki Belum terlalu tua Luka parah Apalagi Di bagian kepala Dan tangan Waktu aku lewat Kejadiannya Belum lama Dan orang itu Masih merinti-rinti Kata Pak Pujo Warga memutuskan Untuk segera Membawa orang itu Ke rumah sakit Pak Pujo Ikut membopong Orang itu Ke mobil pickup Milik seorang warga sekitar Dan segera Membawanya Ke rumah sakit Umum daerah Bersama Seseorang korban Lainnya Yang hanya Luka ringan Kasian sekali Orang yang Luka parah itu Akhirnya Meninggal di rumah sakit Tutur Pak Pujo Aku Dan warga lain Langsung melapor Ke Polsek Lalu pulang Mengambil motor Yang sebelumnya Aku titipkan Di rumah Kang Ciyo Menurut Salah satu Saksi mata Peristiwa itu Terjadi Selepas isak Orang itu Mengendari motor Dia berusaha Mendahului sebuah truk Naas Dari arah yang berlawanan Muncul mobil pickup Yang langsung Menyerepet motornya Pengendara motor itu Jatuh dan terseret Pengemudi pickup Yang kaget Membanting ke kiri Dan masuk Ke areal persawahan Pengemudinya terluka Tapi tidak parah Sofir itu Juga ikut ke kantor polisi Bersama warga Setelah diperiksa Di RSUD Sedangkan Kendaraannya Masih ringsek Di tengah sawah Mendengar cerita Bapaknya itu Jantung Soekarno Makin berdebar-debar Pikirannya kemana-mana Apakah ada hubungannya Dengan demit Yang kulihat tadi Waktunya Sepertinya Juga tidak berserang lama Arah datangnya pun Kalau dirunut Agaknya menuju Ke lokasi Kejelakan itu Batinya Sebenarnya Soekarno Ingin menceritakan Kejadian yang Dialaminya Di jalan desa Tadi Kepada bapaknya Tapi dia sendiri Justru semakin takut Kalau harus Membicarakan peristiwa itu Setelah apa Yang terjadi malam ini Belum lagi Kemungkinan Bapaknya marah Karena jadi tahu Kalau dia Malah keluyuran Setelah dari rumah Pak Diki Hadi Ah tidak apa-apa Besok saja Di warung Aku cerita ke bapak Thomas Yadi Mungkin sudah bilang bapak Katanya dalam hati Siang itu Sebulan sekolah Soekarno langsung Menuju warung bapaknya Warung itu Sedang ramai Lumrah Karena biasanya Siang-siang begini Banyak sopir angkot Yang singgah makan Sebelum menarik lagi Sampai sore Soekarno Segera berganti pakaian Lalu makan Dia duduk di samping warung Bersama beberapa Sopir angkot Yang sudah akrab Dikenalnya Nimbrung ngobrol Gurumu Gimana kondisinya Sekarang no? Tanya mas Wardi Pada Soekarno Yang duduk Di depannya Guruku Siapa tuh mas? Emang kenapa? Jawab Soekarno Lah Gimana toh Gurumu pak Endro Semalam kan jatuh Dari motor Di tikungan sana Kata mas Wardi Sambil menunjuk Wah Baru tau aku Tadi di sekolah Gak denger kabar itu Dirawat dimana mas? Gimana kejadiannya? Tanya Soekarno Aku juga cuma denger kabar Dari Legio Tadi pagi Dia naik angkotku Katanya semalam Dibawa ke RSUD Tangan dan kakinya patah Kata mas Wardi Menurutnya Pak Endro Kecelakaan tunggal Mungkin karena licin Habis hujan Atau bisa jadi Ada sisa oleh Bekas kecelakaan Dua hari lalu itu Di lokasinya Hampir sama Sambung Lek Daryono Dari dalam warung Ternyata Dia ikut mendengar Obrolan di luar Atau ada yang iseng Cari tumbal disitu Kang Masa kejadian Dua kali Di tempat yang sama Dalam waktu Berdekatan Timpa Lek Gondo Ucapannya Sontak menarik Minat orang-orang Di warung itu Ah yang bener Ajando Masa ia ada Seperti itu Timpa Lek Daryono Lah sekarang Kalau dipikir Ini ada Dua kecelakaan Di tempat yang sama Malah ada Yang meninggal Terus apa kita Nggak curiga Ada yang usil Kata Lek Gondo Omongan Kang Gondo Itu ada Benarnya juga Mungkin Memang perlu Manggil Kiai Kalau memang Benar ada Seperti itu Biar segera Dimusnahkan Kalaupun tidak Ya biar Didoakan Agar semua Yang lewat Selamat Kata Mas Wardi Ya memang Rencananya begitu Tadi pagi itu Kang Jio Pergi ke rumah Saudaranya Katanya Kenal dengan Salah satu Kiai Mereka Meminta bantuan Kata Pak Pujo Yang ternyata Sudah lebih banyak Tahu tentang Masalah itu Tadi Aku ketemu dia Di dekat pasar kota Katanya Malam ini juga Mau dilihat Malah sudah Dirembuk sama Pak Lurah Nanti sore Mulai dari rumah Kang Jio Ujar Pak Pujo Panjang lebar Menurutnya Ada salah satu Pemuda desa Gunadi namanya Yang melihat Sesuatu yang aneh Pada malam Sebelum kecelakaan Yang pertama Dia pulang Berburu gemek Dia melihat Dua orang Berbonjangan Dengan motor Mondar-mandir Di jalan itu Mereka sempat Berhenti Ditunggu Dekat tikungan Salah satu orang itu Lalu turun Dan seperti Menaruh sesuatu Di pinggir jalan Orang itu Lalu menyalakan api Yang segera Dipadamkan lagi Dan tinggal asap Gunadi mengira Orang itu Sedang menyalakan rokok saja Makanya Dia langsung pulang Dan tidak memperdulikan Kedua orang itu lagi Baru setelah Beberapa hari kemudian Dia mendengar Kabar kecelakaan Di lokasi itu Karena curiga Dia bercerita Kepada pak Leknya Yang tinggal Tak jauh dari Lokasi kecelakaan Lah ya Kang Jiyo itu Jelas pak Pujo Kepada orang-orang Di warungnya Yang kini Berkumpul Menyimak Wah Aku harus ikut Nanti sore ini Penasaran aku Kata Lek Gondo Saman do Aku ya Ingin ikut melihat juga Saudelik dari Yono Ya nanti sore Paling habis marib Atau isa Di rumah Kang Jiyo Kata pak Pujo Benar saja Sore itu Sehabis isa Rumah Kang Jiyo Sudah ramai warga Soekarno Dan kakaknya Suryadi Datang juga Setelah mendapat isin Dari bapaknya Pak Pujo sendiri Justru tidak bisa datang Karena mengantar Pupujo Periksa kemantri Kesehatan Di dekat kecamatan Karena flu berat Di rumah Kang Jiyo Juga sudah ada Pak Lura dan Pak Kiai Mereka masih Bercakap-cakap Tidak langsung Memeriksa Lokasi keselakaan Pak Kiai Ternyata sudah Sempat lewat Tempat itu sore tadi Katanya Memang merasa Ada hawa yang tidak enak Kata Soekarno Menceritakan kejadian Malam itu Pak Kiai Minta Dicarikan Daun Kelor Lalu Berangkatlah kami Ke lokasi Ada banyak warga Yang ikut Menurut Soekarno Sesampainya Di lokasi Pak Kiai Meminta warga Untuk bersama-sama Bersikir Sedangkan Dia sendiri Langsung Menuju Ke dekat Tugu Beliau Lalu berjongkok Dan membaca doa Lalu dengan hati-hati Mengaduk tanah Gembur Di pinggir jalan Tidak berapa lama Beliau terlihat Mengangkat sebuah benda Yang sepertinya Tertimbun tanah Sepertinya sebuah kayu Pak Kiai Lalu meletakkan benda itu Di atas daun Kelor Kami yang segera mendekat Baru mengetahui Kalau yang diambil itu Adalah sebilah kayu Tapi setelah diamati lagi Ada tulisan di permukaan kayu itu Nama Dan angka Barulah kami semua paham Bahwa kayu itu Berasal patok kuburan Ada nama Ada tanggal lahir Dan meninggal Merinding aku mengingatnya Namun patok itu Ternyata sudah tidak utuh Nama lengkap Dan tanggal yang tertulis Tidak lengkap Sisi kanan patok sudah patah Entah hilang dimana Menurut orang-orang Itu menjelaskan Kenapa dua korban Kecelakaan di tempat itu Terluka parah Di tubuh bagian kanan saja Tapi menurutnya Pak Kiai Tidak menjelaskan Banyak soal itu Beliau hanya meminta warga Untuk membersihkan Tempat itu besok Ada pun patok Yang ditemukan itu Akan dikubur Di pemakaman umum Terdekat Malam itu juga Pak Kiai sendiri Yang memimpin Aku tidak ikut Ke pemakaman Takut Kata Soekarno Tapi menurutnya Ada hal yang membuatnya Kaget malam itu Tiba-tiba Saat melihatku Pak Kiai mendekat Dan bilang Yang lurut sama orang tua Ya leh Banyak berdoa Minta perlindungan Tuhan Beliau lalu tersenyum Dan menepuk punggungku Aku sendiri heran Tapi tiba-tiba Aku teringat Peristiwa beberapa hari sebelumnya Saat aku bertemu sosok Menakutkan di jalan dusun Apa Pak Kiai tahu Aku langsung lemas Seperti mau pingsan Pungkas Soekarno Oke teman-teman Seperti itulah Akhir dari kisah ini Semoga apa yang sudah saya sampaikan Dalam kisah ini Dapat dijadikan pelajaran Untuk kita semua Dan bagi teman-teman Yang baru bergabung Jangan lupa untuk like Comment Share Serta subscribe channel ini Dan nantikan Kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.